Halo teknolovers, pada kendaraan salah satu komponen vital yang menunjang performa adalah adanya rem. Nah sistem pengereman di setiap kendaraan jelas berbeda, misalnya mobil pada umumnya dengan kendaraan niaga seperti bus. Dari segi kapasitas penumpang pastinya berbeda, bus memiliki beban yang lebih berat sehingga membutuhkan sistem pengereman yang lebih kuat. Itulah mengapa rem angin sangat diandalkan untuk menghentikan laju kendaraan besar. Biar gak penasaran berikut ini, proses kerja rem angin pada bus beserta komponennya. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan tayangan ini, pastikan dulu ya kamu telah klik subscribe dan aktifkan bell notifikasimu untuk terus update seputar teknologi dari channel ini. Sebelum mengetahui cara kerja rem angin, perlu kamu ketahui ini teknolovers, komponen-komponen dari rem angin itu sendiri. Antara lain kompresor, kompresor berfungsi untuk menekan udara luar untuk masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank. Kompresor inilah yang membuat tekanan udara di air tank jadi lebih tinggi. Jika tekanannya tinggi, maka akan ada tekanan regulator yang menghentikan kompresor secara sementara. Sedangkan jika tekanannya berkurang, maka kompresor akan kembali aktif untuk mengisi tangki. Selanjutnya ada air tank, fungsinya menampung udara bertekanan dari kompresor tadi. Air tank dilengkapi dengan air dryer yang akan menyaring air dan debu yang terbawa udara saat dikompresikan oleh kompresor. Guap air itu akan dikumpulkan dalam suatu bagian dan air tersebut harus dibuang melalui cek valve. Komponen selanjutnya adalah brake chamber. Fungsinya adalah mengubah tekanan angin menjadi gerakan mekanis. Nantinya tuas dari brake chamber akan menggerakkan kampas rem untuk menghentikan roda bus. Lalu ada brake valve yang terdiri dari pegas dan serangkaian katuk. Komponen ini akan membuka menutup aliran udara bertekanan dari air tank ke brake chamber. Katuk inilah yang akan membuka saat pedal rem diinjak. Selanjutnya ada brake lining atau kampas rem yang berfungsi sebagai bidang gesek dengan tromol rem pada saat terjadi proses pengereman. Terakhir air hose atau selang udara yang mengalirkan udara bertekanan. Komponen ini menjadi sangat penting dan harus selalu diperhatikan. Sebab jika bocor, maka sistem pengereman bisa jadi tidak berfungsi hingga membahayakan pengemudi dan penumpang bus. Nah setelah mengetahui komponen-komponen rem angin, selanjutnya mari kita melihat cara kerja rem angin pada bus. Pernah denger gak sih bus yang jika berhenti itu mengeluarkan suara desisan angin? Yup, hal tersebut terjadi tak lain karena kerja sistem pengereman dari rem angin itu sendiri. Lantas, bagaimana cara kerja dari rem angin pada bus? Nah jadi, saat mesin dihidupkan maka kompresor akan mengkompresikan udara luar dan menyuplai udara bertekanan ke air tank. Sehingga tekanan udara di air tank meningkat. Dan saat tekanan melebihi batas maksimal, maka secara otomatis air tank akan membuang udara dari kompresor tersebut ke atmosfer. Jika tekanan udara malah kurang, kompresor kembali menyuplai udara bertekanan ke air tank, begitu seterusnya hingga tekanan dalam air tank stabil. Selanjutnya saat pengemudi menginjak pedal rem, piston pada mekanisme brake chamber akan mendorong plunger dan membuka saluran menuju brake chamber serta menutup release valve. Pada brake chamber, tekanan angin ini diubah menjadi gerakan mekanis. Kemudian tuas brake chamber akan menekan kampas rem sehingga terjadi gesekan antara kampas dengan drum brake. Alhasil, kendaraan akan diperlambat putarannya atau bahkan bisa saja sampai berhenti. Lalu saat sopir melepas pedal rem, biasanya akan terdengar juga suara mendecit, khas suara rem angin itu sendiri. Itu menandakan udara yang dipakai untuk pengereman tidak dimasukkan kembali ke dalam tangki udara, melainkan dibuang ke udara bebas. Nah sampai sini paham ya teknologers? Sebenarnya penggunaan rem angin tidak jauh berbeda dengan penggunaan rem biasa. Namun di dalam pedal sistem rem angin, terdapat sebuah katup yang akan mengatur volume serta tekanan udara yang mengalir untuk menekan kampas rem. Semakin banyak volume udara yang dialirkan, semakin besar pula energi pengereman yang didapatkan. Malumlah ya, ukuran kendaraan yang menggunakan rem angin jauh lebih besar hingga membutuhkan tenaga yang juga besar. Tapi semua bisa saja sia-sia jika kondisi tekanan udara di dalam tangki udara kosong atau selangnya bocor. Itulah mengapa disarankan sebelum melakukan perjalanan, terlebih dulu pastikan kondisi air tank dan kompresor angin bekerja secara normal. Semua komponen rem angin harus bekerja dengan baik, sebab jika salah satunya tidak maksimal, maka terjadilah istilah rem blong yang kerap terjadi pada bus ataupun kendaraan besar lainnya. Nah, untuk mengetahui ketersediaan angin pada air tank, pengemudi bisa melihat dashboard bus terdapat meter pengukur tekanan angin yang akan menunjukkan beberapa tekanan angin yang ada di dalam air tank. Saat mesin dinyalakan dan sopir menekan pedal rem, maka jarum pada alat ini bergerak hingga tekanan maksimal. Jika tekanan tidak normal, biasanya ada indikator khusus yang menyala pada dashboard. Oke deh, sekian dulu informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mumpung masih disini, jangan lupa tinggalkan like dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax